Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat krusial dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk mendukung hal itu, saat ini pemerintah Indonesia fokus untuk mencanangkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur publik guna mengatasi bertambahnya populasi masyarakat, serta masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan masih terbatasnya konektivitas antar daerah di Indonesia. Keterbatasan anggaran negara dan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur menuntut adanya keterlibatan dan partisipasi pihak swasta dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta atau dikenal KPBU pun menjadi solusi terbaik dalam mengatasi hal tersebut. Melalui KPBU, beban anggaran pemerintah yang semakin terbatas dapat diatasi sehingga pemerintah tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada APBN dan dapat lebih fokus pada kinerja output layanan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat. KPBU juga berpotensi meningkatkan efisiensi serta alih pengetahuan dan teknologi dalam kerjasama pihak swasta karena sektor swasta memiliki insentif untuk melakukannya termasuk dalam inovasi dan penggunaan teknologi baru yang lebih mutahir. Selain memberikan penjaminan untuk skema KPBU, sejak tahun 2018, pemerintah telah memperluas mandat PT PII, salah satunya untuk menyediakan jaminan pemerintah atas risiko gagal bayar pinjaman langsung BUMN dari Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka penyediaan infrastruktur yang disebut Direct Lending. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101 tahun 2018. Jaminan pemerintah atas Direct Lending ini diberikan kepada BUMN agar dapat memanfaatkan pinjaman dari development bank tanpa harus melalui proses penganggaran pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pendanaan murah setara pinjaman sovereign dan pertenor panjang untuk mendukung BUMN dalam pembangunan proyek infrastruktur nasional. Pemberian jaminan memberikan manfaat finansial bagi BUMN namun juga akan menimbulkan risiko gagal bayar bagi pemerintah apabila BUMN tidak dapat membayar kembali pinjaman. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur kriteria dan pengelolaan risiko dalam pemberian jaminan atas pinjaman langsung ini. Setelah sebelumnya menyediakan fasilitas penjaminan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN kepada UMKM dan korporasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga turut menyediakan fasilitas penjaminan PEN untuk BUMN sebagaimana ditetapkan melalui PMK No. 211 Tahun 2020. Selain menjamin secara langsung, pemerintah dapat menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII sebagai badan usaha penjaminan yang dapat turut menjamin BUMN. Pemberian jaminan pemerintah atas risiko gagal bayar BUMN dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan pengelolaan risiko yang penuh kehati-hatian. Dalam hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan PT PII terus melakukan monitoring pelaksanaan penjaminan BUMN untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program PEN dengan tetap menjaga risiko fiskal yang muncul akibat penjaminan. PT PII berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi aktif dalam mendukung pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menguatkan kapasitas stakeholders serta kolaborasi segeda pihak untuk menjaga infrastruktur terbangun dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat sebagai wujud cita-cita Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih.